Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk marksman Nah jadi disini aku punya 3 golongan marksman Yaitu untuk golongan yang pertama adalah marksman yang bergantung pada attack speed atau DPS Dan untuk marksman yang kedua itu adalah marksman yang bergantung pada skillnya Dan untuk yang ketiga adalah marksman yang tipe damagenya itu full critical Jadi disini aku mau sebutin beberapa marksman sesuai dengan golongannya Jadi untuk golongan pertama yaitu DPS atau yang ngandelin attack speed itu kayak Wanwan, Klaude, Mia, Layla Intinya hero-hero yang ngandelin attack speed, kalau attack speednya pelan itu kurang worth it atau ya jelek lah Terus hero yang ngandelin skill, contohnya nih kayak Granger, terus Brody Clean juga menurut aku hero yang ngandelin skill Karena clean itu makanya itu kita skill dulu baru basic attack biar sakit Terus Yi Sun Xin juga tipe marksman yang ngandelin skill juga Yaitu skill 1, skill 2, dan pasifnya Bukan marksman yang tipenya itu attack speed Terus untuk hero yang full critical, attack speed plus critical itu kayak Leslie, Irithel, dan Moskov Nah terus ada Hanabi juga sih Nah terus disini langsung aja kita ke buildnya atau emblemnya Nah jadi disini aku harap sih kalian udah tau gambaran tipe-tipe marksman sesuai dengan damagenya Atau cara mereka tuh ngasih damage Nah jadi disini aku mau kasih susunan emblem yang pertama itu hero yang ngandelin attack speed Jadi DPS ya Untuk berarti kolongan yang pertama Yaitu 3 physical attack Terus kalian juga bisa langsung aja pake 3 attack speed Terus untuk talent emblemnya disini kalian bisa pake yang tengah Yang bisa nambahin movement speed kalian waktu kalian tuh kasih hit ke musuh Nah terus untuk ada gak bang susunan emblem yang buat hero yang ngandelin attack speed selain susunan emblem kayak gini Ya sebenernya untuk susunan emblem itu lebih ke arah selera ya Nah tapi disini aku mau kasih juga buat kalian tuh yang memang heronya itu durabilitasnya itu terlalu rendah Kayak Layla Itu kalian bisa juga pake susunannya tuh kayak gini Jadi kalian fokus aja ke arah movement speed dan critical Jadi sakitin aja buat arah early nya Jadi kalian bisa pake susunan boot yang kayak gini Nah untuk boot kayak gini tuh kalian bisa pakein di Moskov atau Layla Irrital sih juga bisa Nah terus untuk tipe marksman yang ngandelin critical Nah untuk yang ngandelin critical ini disini kalian bisa pake 2 physical attack Critical change dan yang slot kedua itu critical damage Terus untuk talent emblemnya disini kalian bisa pake yang paling kiri Atau weapon master Disitu kalian bisa dapet tambahan 12% equipment dari build yang kalian pake Jadi damage nya tuh bakal meningkat sebesar 12% Nah terus untuk emblem assassin nih Nah emblem assassin ini biasanya tuh dipake sama enlargement yang tipenya itu pake skill damage nya Jadi golongan 2 Nah jadi untuk golongan 2 disini tuh kalian rata-rata pasti pakenya tuh emblem assassin Ya kayak dranger terus Yisunshin clean itu kan kalian bisa tuh pake emblem assassin Nah dan dari ketiga hero yang aku sebutin itu hero yang masih cocok-cocok aja buat dijadiin jungker Itu kan kayak Yisunshin terus granger Nah itu kalian bisa pake susunan emblem standar untuk hyper itu kayak gini Jadi 3 movement speed dan 3 physical penetration dan killing spree untuk talent emblemnya Nah terus kalau misal kalian tuh pakenya tuh di gold lane Kalian pake clean di gold lane kalian bisa pake aja susunan kayak gini Nah untuk emblem assassin tuh juga cocok dipakein sama moskov Dan beberapa hero marksman lainnya kayak irritel juga masih cocok aja lah untuk pake emblem assassin Nah dan susunan yang kalian lihat saat ini tuh cocok digunain di posisi gold lane Atau gold laner Karena movement speednya tuh kan rendah tuh Karena marksman gold laner tuh kan gak begitu fokus ke arah roaming Jadi kalian fokus cari duit aja buat jadi in item kalian Dan kalian bisa ngeplantai di mid game ke late gamenya Nah jadi itu sih untuk cara setting emblemnya Jadi kan bisa bedain 3 kolongan marksman yang udah aku buat itu Berdasarkan cara ngasih damage nya dan damage nya ya Nah terus untuk hero nya tuh kayak yang bisa ngasih critical tuh kan kayak hanabi tuh Terus mia juga bisa pake critical juga bisa dts Jadi hero nya tuh kalau kalian pake demon hunter Terus kalian kerasi endless battle Itu juga bisa-bisa aja sih Kalau marksman seperti layla dan mia itu damage nya sih menurut aku lebih ke arah Flexible ya atau bisa nya sesuaiin kondisi musuh juga Kalau misal musuh itu tebal-tebal kalian bisa pake demon hunter Terus ke arah gentalker juga bisa terus malefic roar Intinya hero mia dan layla itu damage nya atau bullet nya tuh bisa kalian atur sesuai kondisi lah Dan enaknya hero ini tuh ya karena Bullet nya itu gak terpacu sama critical Terus hero yang bergantung sama skill nih kayak stranger Pasti bullet nya itu rata-rata gak ada attack speed nya atau gak ada tambahan attack speed nya Jadi disini kalian bisa lihat sama sekali gak ada tambahan attack speed nya Nah jadi untuk hero yang fokusnya ke skill damage nya itu rata-rata pasti Bullet nya itu langsung build yang damage nya itu gede Contohnya kayak Brody nih Brody tuh kalian langsung beli ke arah BUD juga bisa Dan Broadlast juga bisa Terus Beatrix Nah untuk Beatrix disini tuh kalian bisa fokus ke arah attack speed juga bisa fokus ke arah skill Karena hero ini memang ngandelin dua-duanya Damage dari skill sakit Basic attack juga sakit Nah jadi untuk Beatrix ini memang hero yang OP banget sih Menurut aku di meta sekarang ini Marsman yang paling OP selain Nathan itu ya Beatrix Terus hero apalagi ya Nah jadi Lesley nih Untuk Lesley disini tipe hero yang attack speed plus critical Jadi bullet nya tuh Lesley tuh lebih cocok ke arah critical Jadi kalau kalian gak ada bullet critical nya itu biasanya damage nya sih kurang Nah tapi mungkin kalau kalian punya pendapat lain Bang Enggak bang aku pernah pake Lesley gak pake bullet critical Sakit-sakit aja tuh Ya mungkin kondisi kalian tuh udah menang Jadi enak banget buat ngatur-ngatur bullet nya Karena kondisi musuh udah tertinggal jauh Terus clouder nih Hero yang fokusnya tuh attack speed Jadi DPS mainnya Nah jadi disini dia mainnya tuh Bagai nya full attack speed Kayak demon hunter golden stuff Terus win of nature Yang semua bullet nya itu pasti dapetin attack speed Karena memang hero ini tuh fokusnya ya attack speed Karena gak ada lagi yang dipokusin selain attack speed Terus disini hero yang ngandelin skill basic attack dan pasifnya Nah jadi untuk basic attack disini tuh bukan yang ngandelin attack speed ya Jadi memang cara ngaktifin pasifnya tuh ya dia pake nya tuh basic attack Jadi memang skill 1 dan 2 nya tuh kan bisa ngasilin damage yang cukup sakit tuh Dan pasifnya juga dihasilin dari cara mainin pasifnya Yang intinya bullet nya yang user using sudah tau lah Terus clean nih Hero yang ngandelin skill sama basic attack Jadi clean tuh damage nya bakal sakit Waktu kalian tuh gunain skill Terus basic attack Skill lagi basic attack Jadi memang hero ini tuh Difokusin sama moonton buat ngeluarin damage nya itu gantian Dan sakit juga Tapi hero ini juga gak cocok buat dikasih damage full di attack speed nya Gak cocok banget Terus one one disini itu hero yang ngandelin attack speed Dan popol juga hero yang ngandelin attack speed juga Nah untuk popol disini tuh damage nya sekarang udah dapetin buff Dan sakit banget Dan di mythic tuh hero ini udah mulai laku Gak tau kalo di luar mythic ya Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar Gak tau Gak tau Gak tau